Empat hari ke depan, calon Gubernur Jambi Al-Haris yang berpasangan dengan KH Abdullah Sani dijadwalkan melakukan safari politik di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Penariknya, saat dalam perjalanan ke Kerinci, rombongan calon Gubernur disambut oleh warga Bedeng 12 Kecamatan Batang Merangin. Warga mengaku sudah sangat perindukan sosok pemimpin muda ini. Warga setempat berharap Al-Haris menjadi Gubernur Jambi. Setelah melanjutkan perjalanan, Bupati Merangin 2 periode ini tiba-tiba berhenti di Pasar Tamiay Batang Merangin, Kabupaten Kerinci. Ternyata untuk melakukan belusukan, tak ayal sambutan dari pedagang dan pembeli luar biasa. Salah satu pedagang bahkan berteriak menyebutkan nama Al-Haris Gubernur Jambi. Al-Haris dinilai mampu memimpin Jambi, terlebih dari tutur sejarah Merangin merupakan Kerinci rendah. Apa alasan kita memilih Gubernur Jambi? Dia cerdas. Disini banyak kira-kira yang mendukung Pak Haris? Banyak. Banyak ya? Banyak. Kan di Kerinci juga ada calon wakil, kenapa kita harus memilih Gubernur Jambi? Dia ada hubungan dengan orang Kerinci. Ada hubungan dengan orang Kerinci?